Intro Akhir-akhir ini aku lebih banyak membaca buku-buku fiksi daripada non-fiksi Setelah kemarin aku membaca dan mereview bukunya Gunung Mahindra yang berjudul Merai Langit Kali ini aku mau mereview buku yang ditulis oleh Mas Wahrul Hakim Bukunya adalah ini dia Hiding My Heart, setetek sembuh dari London Ini memang buku lama, terbitan 2015 Kalau untuk buku yang terbaru dengan judul Janji Pelangi Sengaja memang aku baca entaran saja karena ingin tahu perkembangan cara kepenulisannya Untuk buku ini sendiri, buku ini diterbitkan oleh Sheila pada tahun 2015 Seperti tadi ditulis oleh Pak Rul Hakim Kalau kalian belum tahu siapa Pak Rul Hakim Dia lulusan dari jurusan sejarah Universitas Negeri Malang Dan sekarang menjadi dosen di UM juga Kalau untuk latar belakangnya, dia dulu pernah menjadi ketua UKM penulis Di Universitas Negeri Malang Dan pernah juga ikut forum lingkar penah malang Namun sampai sekarang, dia masih aktif di dunia kepenulisan Dan untuk buku yang sudah ia terbitkan sampai saat ini Yang aku tahu sudah ada enam buku yang diterbitkan Sekarang kita lanjut pada sinopsis buku ini Kalau untuk buku Janji Pelangi, mungkin entaran saja Insya Allah, minggu aku review kalau sudah jadi Nah, untuk buku ini sendiri Buku ini menceritakan tokoh Lara Lara adalah seseorang yang bekerja di department store Dia seorang manajer di sana Dan dia memiliki sahabat yang bernama Abe Lara dan Abe ini ceritanya sudah bersahabat lama Bahkan 10 tahun lebih mereka bersahabat Namun suatu ketika, si Abe harus pergi ke London Dan itu membuat Lara salah kesepian Karena salah satu, bukan salah satu Tapi satu-satunya sahabat yang dimiliki Lara di Indonesia adalah Abe Mereka biasa bersama Bahkan si Abe ini jago masak dan Lara suka Ketika lama di London, Lara merasa kesepian Suatu ketika, si Abe kembali ke Indonesia Dan itu membuat Lara kembali ceria Meski demikian, Lara tahu bahwa ayah Lara tidak suka hubungannya dengan Abe Ayah Lara justru ingin menjadokan Lara dengan anak temannya Namun hal itu membuat Lara berpikir keras bagaimana agar dia tidak dijadokan dengan orang lain Pantas, Lara membuat sebuah strategi agar dia tidak dijadokan dengan orang tuanya Dan strategi tersebut melibatkan seseorang yang bernama Gali Si Gali ini adalah seseorang manajer hotel yang dia kenal Belum terlalu lama Namun ternyata rencana Lara gagal total dan membuat permasalahan menjadi semakin kacau Mungkin cukup itu saja sinopsisnya Lalu ketika membaca buku ini, kamu akan menemukan gaya bahasa yang sangat kocak ditulis oleh varul hakim ini Seolah-olah penulis ingin mengajak kita untuk berbicara, memberikan pertanyaan, atau bahkan berdebat dengan kita Dan itu sangat seru Untuk pilihan katanya sendiri, di dalam buku ini sangat mudah dipahami Sehingga mungkin setiap kalangan bakal gampang untuk mengerti bagaimana sih cerita yang diberikan oleh mas parul hakim ini Ceritanya sendiri Jadi, jika dilihat dari awal hingga akhir Gaya kepenulisannya lebih fokus kepada alur ceritanya Sehingga setting-setting keadaan yang indah mungkin tidak terlalu banyak kalian temukan dalam novel ini Untuk sampelnya juga aku suka Ada kembarnya rumah pohon Seperti di dalam cerita Komposisinya menurutku aku juga pas Mungkin yang perlu dibenahi adalah Penguatan karakter Karena aku lihat Karakter si Lara masih kurang kuat Kalau saranku pada menulis Mungkin karakter tokoh bisa diperkuat Atau karakter yang bercerita Dan satu hal lagi Mungkin bisa ditambahi Pesan moral Maupun pesan edukatif Agar membaca buku ini Mendapatkan pengalaman lain selain cerita romans Yang perlu kamu siapkan ketika membaca buku ini Kamu harus siap-siap Senang Ketika Lara mendapat Hal yang membahagi akan Namun kamu juga harus siap-siap untuk sedih Karena pada cerita ini Terdapat hal yang sangat menyedihkan Bahkan Hal itu sempat membuatku Tidak ingin meneruskan ceritanya Namun karena Nanggung Akhirnya aku membaca hingga selesai Aku mengucapkan terima kasih Kepada Mas Fahul Karena bukunya Bisa aku review Dia adalah seorang yang produktif Menurut aku Dan Sampai jumpa Dalam nyentri Dalam nyentri Selamat menikmati Terima kasih.